Berhubung saya dalam keadaan lelah, sedang capek, dan jarak antara rumah ke kebun atau area dua yang akan kita semprot sekarang cukup jauh. Jadi saya jelaskan secara singkat di sini saja. Ya, intinya untuk di lahan dua yang akan saya semprot sekarang, untuk kontaknya saya pakai klorotanil, cuma klorotanilnya WG, water granule. Untuk kontaknya, itu untuk menanggulangi penyakit atau jamur. Kontaknya saya pakai klorotanil, tapi bentuknya tidak WP, tapi WG. Untuk sistemiknya, saya pakai golongan ajok sistrobin dan dipekonajol. Nah, yang kedua, masih di kalangan sistemik, saya pakai bahan aktif metalaksil. Metalaksil, satu saja cukup. Jadi kontak sudah, sistemik sudah. Jadi tiga bahan aktif sistemik, metalaksil, ajok sistrobin, plus dipekonajol. Untuk kontaknya, saya pakai klorotanil, karena masih usia pegetatif. Nah, untuk insektisidanya, ini saya pakai metomil dan sipermetrin. Nah, jadi dua bahan aktif, metomil dan sipermetrin. Metomil untuk telur, telur kupu-kupu yang akan menetas jadi ulat. Nah, mana kali ada, untuk sipermetrin, untuk ulat langsung. Nah, kalsium pakai, PPC pakai, jangan lupa perkat. Halo sob, kembali di seputar pertanian. Seperti biasa, saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, semua kita senantiasa selalu ada dalam kesehatan, kelancaran, dalam segala aktivitas, apapun aktivitasnya. Nah, itu, again, kembali, kembali dan kembali di seputar pertanian. Masih di seputar penyemprotan. Sebelum kita finishing, sedikit demi sedikit lah, tentang perawatan budidaya buang daun. Nah, saya sedang pusing dikarenakan pesticida yang saya pakai sudah habis kembali. Karena untuk satu lahan, saya menghabiskan 5 sampai 7 tengki untuk di area 2 gitu. Untuk di area 1, 4, 5, 4 sampai 5. Tergantung cara dan ritme cara saya menyemprot. Sementara untuk di area 3, itu 3 lah, 3 maksimal 3 tengki. Kenapa saya utarakan? Supaya sambung menyambung menjadi satu dari awal sampai akhir perawatannya. Sebelum kita ke finishing, seperti itu. Nah, sementara untuk satu kantong, baik itu ukuran 1 kilo, baik itu ukuran 400 ataupun 500 gram atau 100 gram, seperti misalnya di Metomog, itu satu derim itu membutuhkan 2, berarti 200 gram. Nah, satu derim itu rata-rata mencapai 10 sampai 13 tengki, tergantung kita memasukkan air. Nah, sudah habis lagi. Sekarang langsung saja kita rolling sekalian. Nah, untuk perolingan pesticida yang dipakai apa saja, tuh, ini bahan aktif di Metomog dan Asam Pospit yang kita oplos, harus tinggal satu tengki. Jadi, kalau saya bawa yang sisa ini, cukup meluangkan waktu. Jadi, kita simpan untuk di area 3 saja yang dekat. Jadi, semua pesticida yang saya pakai akan saya rolling. Tapi, cuma saya ingin mengatakan begini intinya. Baiknya, untuk pengaplikasian pesticida, khususnya di bagian rolling, supaya kita bisa melihat dengan yakin efektivitas dan daya jelajah si bahan aktif kinerja pesticida tersebut, harusnya dilakukan setiap 2 atau 3 kali pemakaian. Nah, sedangkan saya, baru 1 kali lahan 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, karena berputar, itu sudah habis. Sedangkan pesticida yang saya punya, stok di rumah, itu berbeda-beda. Karena prinsip saya, semua pesticida, saya harus punya. Karena nantinya, setiap kali saya mau menyemprot pesticida, diobservasi, diamati, diawasi, dikenali. Nah, baru saya menentukan jenis penyakit, jenis hama, sebelum ke pesticida. Nah, seperti itu, sekalian. Ini habis. Jadi, kemungkinan yang akan kita pakai cuma perkat, kalsium, dan PPC atau pupuk daun. Nah, ini mankosnya, saya masih pipit-pipit apakah masih cukup atau tidak untuk skala 5 sampai 7 tenggi. Tapi, ini kita simpan saja dulu. Ini racun habis. Botolnya kita buang saja lah. Cuma habis. Ini kita simpan. Kita pindahkan. Tapi, ininya kita bawa. Sebenarnya saya masih punya stok asam pospid. Cuma, untuk sistemiknya, saya punya di metomob. Eh, bukan di metomob, tapi metal aksil. Ini bagus. Nah, kembali saya katakan, saya masih bingung apakah memakai golongan ajoksistrobin di pekonajol ataukah metal aksil dulu. Nah, karena ini dua bahan aktif. Ajoksistrobin plus di pekonajol. Atau biar tidak bingung, kita pakai saja ini. Untuk sistemiknya, metal aksil, ajoksistrobin di pekonajol. Jadi, tiga bahan aktif untuk sistemik. Dan, satu bahan aktif untuk kontak. Masih di golongan klorotanil. Tapi, ada yang sedikit beda di sini. Untuk klorotanil, saya pakai WG. Water granule. Wiss. Ada brosur di dalamnya. Nah, ini. Bentuknya WG. Kita pakai saja lah. Biar tidak tanggung. Untuk insektisidaknya, saya rolling karena kemarin pakai golongan mamekin benjoat untuk menanggulangi hama ulat gerayak. Sekarang saya pakai bahan aktif metomil. Karena usianya sudah peralihan. Satu bulan menuju dua bulan. Sekedar informasi manfaat metomil untuk budidaya bawang daun. terutama usia-usia tertentu. Nah, ini untuk mengatasi manakala terjadi atau memandulkan telur pupuk-pupuk yang sudah terlanjur menetas menempel di bawang daun tersebut. Nah, saya sarankan jadi kita tidak hanya basmi ulat gerayaknya tersebut tapi telurnya kita juga harus basmi. Nah, salah satu bahan aktif yang bisa dipakai untuk menanggulangi hama tersebut khususnya telur kupu-kupu yang terlalu nyur bertelur sebelum menetas kita mandulkan dengan bahan aktif metomil. Ada pun merk dagang silahkan disesuaikan karena banyak banyaklah semacam lanate semacam danke semacam apa lagi ya metomil banyaklah banyak cuma perhatikan kualitas pesticida yang kita beli nah, patokannya pertama perusahaan yang mengeluarkan yang kedua kemasan pesticida tersebut seperti ini kemasan yang terakhir jumlah ketersediaan petugas lapangan yang tersedia nah jadi hari ini kita tidak akan mempidiokan apa namanya proses penyemprotan lah karena takut durasi saya terlalu panjang jadi cukup disini saja nah kalau dari perusahaan yang mengeluarkan misal karena akhir-akhir ini banyak sekali perusahaan pesticida yang meluncurkan banyak sekali pesticida nah tadi saya ada bilang untuk melihat seberapa bagus pesticida untuk segi kualitas yang dipakai bisa dilihat dari pertama perusahaan yang mengeluarkan yang kedua dari kemasan yang ketiga dari jumlah ketersediaan petugas nah kalau dari perusahaan yang mengeluarkan itu lebih menjaga kemurnian bahan aktif yang ditanam atau yang dipakai yang kedua kemasan biasanya pesticida dengan kualitas bagus dilihat dari kemasan itu keterangan yang diberikan itu sangat lengkap sangat lengkap dari grup atau golongan bahan aktif resiko segala macam pokoknya lah dari segi warna tingkat residu terhadap lingkungan terhadap bahaya bagi kita yang apa namanya penyemprot atau petani di lahan yang ketiga ketersediaan petugas di lapangan jadi manakala terjadi sesuatu karena bisa dari atau tidak ini pesticida semua kimia semuanya kimia jadi manakala terjadi sesuatu misalkan ada keracunan atau kegagalan produk di lahan bisa kita adukan dan dibantu oleh petugas lapangan tersebut semacam itu nah untuk kembali ke pokok untuk memandulkan telur si kupu-kupu tersebut saya pakai bahan aktif metomil sedangkan untuk mengatasi ulat gerayaknya disini saya pakai kelas sipermetrin nah jadi rolling jadi tadinya mamectin benjoat sekarang rolling ke bawah dulu ke tingkat beberapa tingkat di bawah untuk menjaga resistensi kekebalan tubuh hama ataupun penyakit tersebut nah sebelum kita naikkan atau ganti dengan jenis insektisida yang lain oke kurang lebih seperti itu sebelum video ini saya tutup jadi saya mau kasih kesimpulan tapi sebelum ke kesimpulan jangan lupa teman-teman like jika kalian suka video ini share share saya juga selalu berharap selalu ada hal dan nilai positif dari setiap video yang saya upload ya teman-teman oke kesimpulannya gini untuk setiap kali penyemprotan ada baiknya kita rolling maksimal 2-3 kali pemakaian pestisida di rolling dengan pestisida yang lain dengan catatan masih satu sasaran tepat guna tepat sosis tepat waktu tepat pestisida dan tepat pemakaian saya tambahkan jadi 6-6 tepat jadi yang terakhir tepat situasi dan kondisi nah tentang tata cara misal pemakaian pestisida yang bagus bisa dilihat dari pertama perusahaan yang mengeluarkan atau produk atau brand yang kedua segi fisik kemasan yang dipakai yang ketiga jumlah ketersediaan petugas lapangan produk pestisida tersebut nah kurang lebih seperti itu saya mau lanjut bekerja sampai jumpa di lain waktu dan lain video selamat menikmati